Intro Peringatan, bagi anda yang tidak suka berburu, silahkan tutup video ini Ini dunia para pemburu dan penembak Tidak suka, jangan lihat Salah tempat, salah komen, jadi salah paham Lihatlah postingan yang sehobi dengan anda Jadi sama-sama suka isi kontennya Salam satu laras untuk anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak berbagi video tutorial bagaimana bisa menembak selalu cross di jarak berapapun Banyak dari pemburu pemula yang selalu berpikir ketika menembak pasti ditempatkan di titik tengah atau cross pada teleskop Baik itu reticle build dot, half build dot, red dot, duplex, EDC, ataupun jenis reticle lainnya Intinya mereka ingin menembak tetap cross di jarak berapapun Tidak heran kenapa banyak target yang lolos Karena pemahaman yang belum benar ketika mempelajari penggunaan teleskop Banyak teknik dan cara yang dilakukan agar penembak bisa melakukan bidikan tetap di zero point atau titik tepatnya Jatuh peluru terhadap pandangan di teleskop Faktor inilah yang perlu dipelajari oleh para pemula, bahkan para senior pun Tetap berlatih agar bidikannya tetap jitu di jarak berapapun ketika membedik target Sudahkah anda melihat video Sniper Ngapak ketika berburu-buru tegukur yang menggunakan teleskop Nikostreling Dengan jenis reticle duplex yang telah menumbangkan puluhan burung Hampir keseluruhan tembakan selalu tepat di cross atau palang Banyak netizen ataupun para pemburu dan penembak yang mempunyai argumen sendiri-sendiri Ada yang berangkapan bahwa senapan saya menggunakan senapan PCB dengan power yang tinggi Padahal saya hanya menggunakan senapan popatangan atau uklik merk SatTiger Yang anda pun bisa membelinya di toko online Sniper Ngapak Ada juga yang berangkapan bahwa semua itu bohong Dalam arti burung tersebut hanya berjarak kurang dari 30 meter Tapi ditulis angka 50 meter Karena apa? Karena mereka mempunyai pemahaman bahwa tidak mungkin dari jarak 30 hingga 60 meter tetap cross Pastinya peluru akan jatuh di bawah cross ketika jarak bertambah jauh Ada juga yang telah mencoba mempraktikan hasil tembakan saya dengan menggunakan senapan dengan jenis yang sama Dengan menggunakan teleskop serta peluru yang sama juga Yang telah membeli mereka di toko online Sniper Ngapak Tapi hasilnya tetap berbeda Mereka pun berangkapan bahwa saya membohongi para penonton Atau yang telah melihat tayangan video berburu yang ada di channel Sniper Ngapak Bisa diambil kesedulan dengan beberapa tanggapan dari para subscriber dan penonton video Sniper Ngapak Yang mempunyai argumen sendiri-sendiri karena memang ada yang belum memahaminya Dan menguasai teknik menembak dan rumus teleskop serta rumus pempatangan pada senapan Baiklah mari kita bahas mengenai rahasia menembak tetap cross di jarak berapapun Taukah anda teleskop yang Sniper Ngapak gunakan saat menembak? Teleskop tersebut adalah teleskop Nikos Trailing dengan pengesaran 3 hingga 12 kali Menggunakan para lap depan dengan diameter lensa 44mm Yang membedakan adalah bagian turret yang mempunyai simbol atau penanda Untuk mengetahui tembakan di jarak berapapun Seperti yang penembak inginkan Misalkan senap ngapak melakukan zero di jarak 30 meter Dengan 5 kali pompa Otomatis para pediler pasti berangkapan bahwa di jarak 60 meter Pasti peluru akan jatuh di bawah cross Ya pastinya semua akan berangkapan seperti itu Tapi bagaimana caranya ketika Sniper Ngapak melakukan zero di jarak 30 meter Tapi pada jarak 60 meter tetap berada di cross Inilah yang belum banyak orang ketahui Pada teleskop Nikos Trailing yang sering Sniper Ngapak pakai Ada penanda pada bagian turretnya Langkah awalnya adalah pemahaman terhadap tanda seperti garis strip pada turret ini Ketika Sniper Ngapak melakukan zero teleskop pada jarak 30 meter Pastinya peluru jatuh tepat di cross dengan penanda garis yang paling bawah Kemudian pada jarak 40 meter ditambakan kembali Apakah peluru masih tetap sama di zero teleskop atau sudah turun Kalau masih stabil berarti dihafalkan pada jarak 40 tetap cross Kemudian pada jarak 50 meter Lakukanlah tembakan dengan pompa yang sama dengan target yang sama pula Lihatlah hasil tembakannya Apakah tetap stabil atau sudah turun Biasanya untuk ukuran kekuatan angin pompa tangan jarak 50 meter sudah turun Disinilah kunci keberhasilan Zero teleskop tetap cross di jarak berapapun Mari kita bongkar rahasia tersebut Pastikan jika Anda akan melakukan cara seperti pada video tutorial ini Anda sudah mencatat hasil perkenaan peluru dari jarak 30 meter hingga 50 meter Misalnya pada jarak 50 meter peluru turun hingga setengah cross Maka yang Anda lakukan adalah memutar turret tersebut hingga tepat di cross Catat hasilnya Beberapa klikkah Anda memutar turret untuk menaikkan hingga tepat di cross Misalnya pada percobaan teleskop yang dipakai snap pengapak Turut dinaikkan 60 klik berarti satu putaran penuh Dengan naik ke satu strip pada garis penanda yang ada di turret Artinya Anda sudah melakukan perubahan pada setting turret pada jarak 50 meter Pastinya ketika ada target yang berada pada jarak 30 meter Anda masih memakai settingan pada jarak 50 meter yang belum dirubah Maka jatuhnya peluru akan berada di atas cross Maka dari itu ketika Anda sudah melakukan zero di 50 meter dengan melakukan 60 klik atau satu putaran penuh turret Maka kembalikanlah ke zero cross pada jarak 30 meter Peringatan, di sini snap pengapak tidak melakukan perubahan pada jumlah pompa Pastikan pompa stabil pada 5 kali Kembali lagi pada settingan di jarak 50 meter Ketika Anda sudah melakukan zero di jarak 50 meter kemudian ada target pada jarak 60 meter Coba tembakan beberapa kali untuk memastikan jatuhnya peluru Catat hasilnya Bisa dipastikan jatuhnya peluru pasti berada jauh di cross teleskop Lakukan hal yang sama seperti awal mula perubahan yang tadi sudah dilakukan pada jarak 30 meter ke jarak 50 meter Yaitu melakukan putaran turret ke atas Dengan menyesuaikan cross zero di jarak 60 meter Misalkan pada jarak 60 meter Untuk melakukan cross zero dari 50 meter ke 60 meter dibutuhkan 120 klik Berarti 2 putaran penuh pada turret Alhasil pada jarak 60 meter kita bisa membidik target tempat di cross Catatlah setiap hasil uji tembakan tersebut Buat rumusnya Bila perlu tempelkan pada pokor senapan Anda Sehingga Anda bisa melakukan tembakan dengan bidikan cross zero pada jarak berapapun Contoh kasus dengan percobaan yang telah dilakukan dan data perubahan seperti di atas Misalnya Anda dalam posisi sangkongan Pastikan Anda membawa bantuan alat pengukur jarak seperti rank finder Atau bisa juga Anda survei lokasi dulu dan hitung setiap jarak terhadap tempat sangkongan Anda Misalnya ada pohon pisang dekat sangkongan Anda pada kisaran 3 atau 4 kali pematang sawah Kembali lagi pada contoh Misalnya Anda sudah melakukan zero teleskop pada jarak 30 meter Kemudian saat Anda sudah berada di medan perburuan Ada target burung pada jarak 60 meter Pastinya Anda akan menembak dengan melakukan putaran sebanyak 180 klik Atau 3 kali putaran penuh pada turat ke arah atas Maka hasil tembakan tetap pada cross teleskop Jika Anda sudah memahami rumus cross zero di jarak berapapun ini Pastinya Anda akan naik satu level dibandingkan teman-teman yang lain Yang belum mengetahui teknik untuk zero cross teleskop pada jarak berapapun Semoga informasi dan tutorial ini bermanfaat untuk Anda semua para bedilir di seluruh Nusantara Berikan kritik dan saran Anda agar channel Sene Perangapat menjadi pusat informasi terpercaya Bagi Anda semua hobi berburu dan menembak seluruh Indonesia Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton!